Intro Hai guys, salam berbagi, ketemu lagi dengan Tommy Kusuma dalam berbagi obrolan bisnis. Kita akan ngebahas mengenai apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu adalah penangkapan ikan. Kali ini kita akan didampingi oleh praktisi dalam penangkapan ikan, yaitu Bapak Saifuddin, yang akan memberikan penjelasan mengenai penangkapan ikan itu. Apa kabar Pak Saifuddin? Baik Pak Tommy. Nggak lagi berlaut nih. Ya, kebetulan lagi di darat ini. Di darat ya. Baik Pak. Jadi kita coba berbagi mengenai penangkapan ikan nih Pak, topiknya kali ini. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi, sharing mengenai gimana sih Pak, tata laksana atau persiapan atau proses dalam penangkapan ikan itu di Indonesia sekarang ini Pak. Baik. Jadi, di dalam usaha perikanan khususnya penangkapan ikan, memang semuanya sudah diatur di dalam keputusan Menteri Perikatan itu sendiri. Berarti ada aturannya. Ada aturannya. Ada aturannya. Nah, khususnya pada saat kita mau melakukan penangkapan, memang harus dipersiapkan betul-betul. Apa yang harus kita siapkan dalam rangka untuk penangkapan supaya berjalan lancar. Gitu Pak Tommy. Artinya memang, ya itu adalah tahap persiapan yang harus matang ya Pak, ya dalam melakukan penangkapan ikan. Nah, ini cukup menarik nih Pak, di depan kita ini ada kapal nih Pak. Ya. Ini kapal yang Bapak biasa pakai atau bagaimana? Miniaturnya atau seperti apa Pak? Ya, kebetulan ini prototip kapal kita yang, salah satu kapal kita yang kita bangun. Oke. Ini kapal dari kayu, kebetulan ini GT-nya kurang lebih 60 ton. 60 ton? Oke. Itu berarti daya tampungnya berapa besar Pak? Kurang lebih hampir 42 atau 45 ton ikan. Oh, artinya dinyatakan 60 ton dan daya tampung 80 persen ya? Iya, 80 persen. Oke. Jadi cukup menarik nih guys, bahwa ini adalah salah satu contoh kapal yang dipakai untuk penangkapan di Indonesia ya? Dan yang diizinkan ya Pak ya? Diizinkan, diizinkan. Oke. Nah, biasanya apa saja Pak yang selain kapalnya itu sendiri, apalagi yang harus dipersiapkan? Ya, baik. Jadi sebelum kita memberangkatkan kapal untuk menangkap ikan ke fishing ground, pertama memang kapal itu udah harus layak. Jadi kapal itu layak, biasanya kami atau tim di lapangan di darat itu akan mengecek, mengecek semua kebutuhan perlengkapan kapal itu sendiri khususnya dari sisi engine. Engine. Jadi maintenance-nya harus baik dan terpenuhi. Dari sisi engine kita cek, lalu dari sisi mesin call storage maupun ABF juga kita cek. Kebetulan kapal kita ini GT60 menggunakan ABF atau call storage di atas kapal. Oh, call storage. Jadi tidak menggunakan S lagi ya? Betul, kita tidak menggunakan S. Jadi artinya sudah ada pendingin ya di dalam. Luar biasa ini. Betul. Kita menjaga rantai dingin dari hasil tangkapan sampai dengan finishingnya. Walaupun kelihatannya kapal kayu guys, tapi di dalamnya itu ada call storage loh. Iya, betul. Oke, itu jumlah awaknya berapa banyak Pak? Biasanya nih kalau dalam contoh seperti ini. Oke, jadi setelah kapal kita baik, kita memerlukan kru. Kru-nya? Lalu ada juga menata ikan, dan ada ABK. Kurang lebih sekitar 15 untuk GT60 seperti ini. 15 kru. 15 kru. Berapa lama Pak biasa dalam waktu dalam penangkapan ikan ini? Jadi kebetulan kita punya base camp itu di Dobo Pak Tommy. Jadi dari base camp kita di darat ke fishing ground itu kurang lebih 3 hari dan produksinya itu 30 hari total produksinya. 30 hari ya. Total 30 hari penangkapan? Penangkapan. Penangkapannya ya? Oke. Lama sekali ya Pak ya 30 hari ya? Ya, untuk menghasilkan ikan memang cukup lama. Nah mereka, kalau gitu apa yang mereka harus bawa Pak dari sebelum berangkatnya ini? Jadi... 30 hari, 15 orang. Betul. Jadi begini Pak, jadi selain kru maupun kapalnya sendiri, kita harus mempersiapkan perbekalan itu kapal sendiri. Untuk kebutuhan mereka dalam rangka menangkap ikan di laut. Oke. Kebetulan di laut itu 30 hari, berarti kita harus mempersiapkan perbekalan sepanjang 30 hari. Contoh perbekalannya apa saja Pak? Mulai dari solar, terus bahan makanan pokok, obat-obatan, lalu sperpat mesin itu sendiri. Oke. Mengenai peralatannya apa saja Pak yang biasa dibawa? Jadi peralatan khususnya untuk peralatan alat tangkap. Jadi kebetulan kapal kita ini gilnet insang, berarti harus dipersiapkan jaring. Jaring ya? Jaring. Yaitu jaring yang ada aturannya. Oh ada aturannya juga ya? Jaring juga ada aturannya. Jadi besaran mata jaring itu harus disesuaikan dengan kapalnya sendiri. Kebetulan kapal gilnet ini kita punya aturan di bawah atau di atas 4 inch permata pancing. Kenapa harus ada aturan mengenai besar, istilahnya besar jaringnya Pak? Ya mungkin dari jenis ikan yang akan kita tangkap. Oke. Jadi semakin di bawah, ikannya itu akan banyak ikan-ikan besar. Berarti disesuaikan dengan insang ikan itu sendiri. Artinya yang diambil memang yang harus sudah besar ya? Betul. Tidak boleh yang kecil-kecil ya? Betul. Makanya besaran jaringnya pun lebih besar ya? Ya. Jadi cukup banyak juga ya persiapan yang harus dilakukan. Cukup banyak, cukup banyak. Jadi ada persiapan dari kapalnya itu sendiri, baik mesin maupun perizinan. Betul. Kemudian juga perbakalan. Ya. Logistiknya bagi para kru. Ya. Dan juga peralatan dari penangkapannya itu sendiri. Ya, betul. Oke Pak, kita coba lanjutin nanti ke dalam proses penangkapannya ya. Baik, baik. Oke guys, itu tadi adalah beberapa persiapan yang harus dilakukan dalam menuju berlabuh untuk proses penangkapan ikan. Kita akan melanjutin kepada sesi berikutnya. Saya Tommy Kusuma, salam berbagi.